Pengamat politik Rai Rangkuti menilai pertemuan Presiden Jokowi Dodo dan Ketua DPR RI Buan Maharani bukan merupakan sinyal positif wajah na pertemuan Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan bakal terwujud. Hal ini disampaikan Rai kepada Kompas.com Senin 20 Mei 2024. Rai menambahkan Prabowo adalah pemimpin Indonesia selanjutnya. Ditambah lagi Megawati dinilai tidak memiliki masalah personal dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Apalagi LNPDI Perjuangan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari partai tersebut. Seperti diketahui Presiden Jokowi menghampiri puan saat hadir sebelum Kaladena World Water Forum ke-10 di Garuda Wisnu Kejana, Badung, Bali pada 19 Mei 2024 lalu. Hal ini menjadi sorotan publik lantaran Jokowi menghampiri puan. Padahal sebelumnya ketika menyambut para delegasi asing Jokowi tetap berdiri di tempatnya. Selain itu menurut Rai, Megawati akan lebih memilih bertemu dengan Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto ketimbang bertemu Jokowi. Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini mengungkap sebagaimana diketahui hubungan antara BDIB dengan Presiden Jokowi diduga merenggang sejak Pilpres 2024. Partai berlambang panteng bermoncong putih itu terlihat tidak senang dengan sikap Jokowi yang membiarkan anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menang di Pilpres 2024. Kemudian, wacana pertemuan Jokowi dan Megawati juga sempat hangat pada awal Februari 2024 lalu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkebuono ke-10 membenarkan bahwa ada permintaan dari Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati. Hanya saja, pertemuan Jokowi dan Megawati ini tidak juga terwujud bahkan dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terima kasih telah menonton!